Halo anak-anak, apa kabar? Saya harap semuanya saya Snet ya. Hari ini kita akan mencoba membahas latihan ujung sekolah kita yang kita lalui. Saya yakin bahwa ada yang puas, ada yang enggak puas, tapi let's go. Kita akan lihat sama-sama soal-soal yang sudah kita kerjakan. Untuk mengingatkan kita kembali, apa namanya pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita lewati di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini soal kita, ini kita pertama diminta untuk mengisi identitas kita. Jangan lupa nanti di ujung sekolah ya, formatnya akan sama seperti ini. Kemudian mengisi identitas, kelas, nomor handphone, kemudian foto diri saat mengikuti ujung sekolah. Kemudian langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ini pelajaran kelas 7. Batang panjang yang berada di bagian paling bawah desktop berisi program-program yang diminimize. Dinamakan apa? Nah ini kita lihat untuk desktop. Nah ini sebetulnya nomor 6 itu menunjukkan gambar layar desktop ya. Nah layar desktop ini di bagian paling bawah. Di situ dikatakan batang panjang yang berisi program yang diminimize. Ini ya di sini. Nah ini kalau kita sedang membuka program, kalau diminimize maka dia akan tampil di sebelah sini. Nah namanya apa? Ini namanya desktop. Kemudian batang panjang ini namanya adalah yang namanya takba. Jadi jawabannya adalah yang takba. Oke selanjutnya gambar yang ditunjukkan di bawah ini adalah, tentu ya seperti sudah katakan ini adalah gambar desktop. Nah desktop ini adalah bagian atau layar komputer yang tampil awal ketika kita menyalakan komputer. Nah ini adalah gambar desktop untuk Windows XP. Sementara untuk Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8 tentu ya gambar desktopnya berbeda. Ya di desktop ini ada touch bar, kemudian ada icon-icon ya misalkan ada icon program, disini ada icon practical bin contohnya ya. Dan ada juga yang namanya latar belaka dari desktop. Ini bisa digantikan juga ya. Nanti kita lihat ya ada pertanyaan nggak ya yang soal mengganti layar background. Oke kita lihat pertanyaan selanjutnya. Nomor 7. Gambar di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan pengaturan apa. Nah lihat ke gambar, jadi ini yang aktif adalah tab screensaver ya. Nah screensaver ini fungsinya untuk ketika kita tidak mengerjakan sesuatu, nanti screensaver ini akan muncul ya kemudian ada yang berupa teks, ada yang berupa gambar gitu ya akan muncul. Nah tergantung pilihan kita. Nah ini tentu ya ketika ditanyakan pengaturan apa kita lihat saja. Nah ini screensaver ya jadi tentu jawabannya adalah yang screensaver. Ini bukan latar belakang, bukan background. Tapi nanti kalau dalam pengaturan display tentu akan ada yang namanya pengaturan desktop. Nah pengaturan desktop ini bisa melihat mau mengganti latar belakangnya apa. Kemudian nanti mau apa namanya diganti gambar desktopnya, backgroundnya mau diganti gambar apa gitu ya. Nanti di pengaturan desktop ini. Untuk selanjutnya pertanyaannya, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah dialog box yang berfungsi untuk mengatur halaman. Bagaimana cara memunculkan dialog box seperti gambar di atas. Nah tentu ya kalau pengaturan halaman, ya nanti kita lihat apa-apa ini ya. Klik menu file pada menu bar, kemudian pilih speed setup. Klik icon speed setup pada standar toolbar, kemudian klik icon insert picture pada formatting toolbar. Semua jawaban benar. Tentu ya kita lihat gambarnya ini sudah ada bantuan sebetulnya speed setupnya. Tinggal kita lihat speed setup itu ada di menu apa. Nah tentu ya ini ada di menu bar, ya di bagian menu file. File, kemudian kalau kita klik file, kemudian ada drop down menu. Nah salah satunya adalah ada namanya speed setup. Kalau di standar toolbar, tidak ada speed setup itu. Ini adanya menu copy, ya menu cut, menu paste, ya menu new, ya icon news, ya. Nah terus kalau insert, nah ini jelas bukan. Ini kalau insert itu untuk menyicipkan sesuatu yang tak itu gambar, tak itu auto shift, ini atau clip art gitu. Ya, dan ini semua jawaban benar, tentu bukan. Jadi jawabannya yang A ya, kita lihat pada menu file, pada menu bar, kemudian kita pilih speed setup. Oke, lanjutnya. Pada gambar di bawah ini ukuran kertas yang digunakan adalah, langsung saja ya. Di sini namanya ukuran kertas itu ada di sini ya. Ini ada disebut dengan paper guide. Nah ukurannya apa? Ini letter, ya 8,5 inch x 11 inch. Nah ini lihat, ya. Nah setelah sebetulnya nggak usah kita pikir, oh lihat gambarnya aja udah kelihatan. Oke ya, jelas ya. Jadi jawabannya yang ini. Kemudian next, kita akan lihat untuk nomor 10 ini. Ini bukan nomor 10 ya, sebenarnya urutan ke 10 dari, apa namanya, urutan pertanyaan mulai dari nama gitu tadi ya. Ya, debalkanlah huruf pada paragraf yang Anda buat. Nah untuk melaksanakan periode tersebut, cara yang paling tepat adalah dengan apa? Ya, kemudian mengklik bold, kemudian menyorot, atau memblok text yang akan ditebalkan. Kemudian klik icon bold, kemudian memblok text, kemudian menekan tombol i-click, semua jawabannya benar. Jadi tentu ya, kalau kita mau mengerjakan atau menge-edit sebuah text, kita harus menyorot dulu atau memblok text ya dulu. Tanpa disorot, tanpa di-block, ya kita nggak akan tahu ini text mana yang akan kita ubah. Maka jawaban yang jelas, yang betul adalah yang B. Kenapa? Karena dia menyorot atau memblok text yang akan ditebalkan, kemudian klik icon bold adalah untuk menebalkan. Kalau ini, apa? I-click itu berarti memiringkan. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini, bagaimana posisi kertas pada pengaturan halaman seperti ditunjukkan di bawah ini. Nah, lihat ya pengaturan halaman, ini jelas yang disorot adalah ini, lihat. Nah, gambarnya berbeda kan? Kalau ini berarti yang disorot, ini yang dipilih. Nah, berarti kalau yang dipilih ini, kalau ditanyakan bagaimana posisi kertas, berarti ya ini. Lihat, ya ini posisi apa namanya? Kalau yang ini posisi apa? Ya, kalau begini namanya horizontal, kalau disini namanya apa? Nah, kita kebalik ya. Kalau ini namanya vertical, kalau ini namanya horizontal, ini berdiri dan tidur. Tentu jawabannya adalah yang vertical ya. Kemudian selanjutnya, Diki ingin menyisipkan lingkaran pada dokumen yang telah ia buat. Maka yang harus dilakukan, Diki adalah apa? Mengklik ikon oval pada drawing toolbar, mengklik ikon picture pada formatting toolbar, mengklik ikon copy pada standar toolbar, kemudian mengklik gambar lingkaran pada bagian bawah dokumen. Nah, jelas namanya lingkaran itu dalam, kalau kita lihat di toolbar-toolbar yang ada di Microsoft Word, ada yang disebut dengan toolbar drawing yang isinya ada namanya auto shape. Nah, disitu juga ada langsung ikon yang disebut dengan oval. Nah, oval itu adalah menggambar lingkaran. Nah, berarti ini tentu ya jawabannya yang A, ya yang pertama, mengklik ikon oval, lingkaran. Kalau kita mengklik ikon picture pada formatting, jelas ya salah ya. Di formatting, apa namanya, tidak ada menu menyisipkan gambar. Jadi, jelas bukan, mengklik copy jelas bukan, mengklik lingkaran tidak ada di bagian bawah itu. Oke, jelas ya. Oke, nomor selanjutnya. Agar bisa lembar kerja Microsoft Word 2003 menjadi rata kiri dan kanan, kita dapat menggunakan ikon apa pada formatting toolbar. Nah, ini apa, rata kiri dan kanan. Kalau rata kiri itu left, rata kanan itu right, kemudian kalau rata kiri dan kanan, left, right. Ini dia, itu untuk bukaan. Oke, yang benar adalah justify. Justify itu adalah untuk meratakan kiri dan kanan, ya. Ada juga yang nanti disebut dengan ikon apa namanya center, ya atau untuk apa namanya, supaya dia rata tengah. Ya, ada di pos di tengah-tengah semua. Ya, tapi ingat prinsipnya, kalau kita ingin melakukan, apa namanya, formatting atau pengaturan, kita harus block dulu text-nya, kemudian baru tekan icon, ya. Atau pengaturan. Jelas ya? Oke, jadi jawaban justify, ya. Bukan, apa, ring right and left. Nah, selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini, langkah yang tepat untuk memunculkan dialog box di atas dengan apa. Ini, lihat ya dialog box-nya itu tentang sprint, ya, sprint. Nah, jadi dengan apa. Jadi, sebetulnya banyak cara untuk melakukan ini, ya. Jadi, kalau kita, apa namanya, memakai shortcut juga boleh, ya. Ada menekan ctrl plus V pada keyboard, ini boleh juga, ini bisa. Mengklik icon print pada standar toolbar, nah ada ya, standar toolbar itu ada juga icon print-nya. Mengklik file pada menu bar, kemudian klik print. Nah, ini juga ada ya, ketika kita mengklik menu bar itu, ada bagian file, kita klik, ada drop down menu-nya, disitu juga ada yang disebut dengan, apa namanya, perintah print, ya. Nah, jadi semua jawaban, jadi boleh yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga, jadi semua jawaban benar, jadi opsinya yang, ya, berikutnya.